setelah beberapa menit kita lihat sedangkan sekarang kita ambil ayamnya masih panas pemirsa kelihatannya harum pemirsa dan kelihatannya pedas pokoknya menggudang selera mari kita makan halo pemirsa apa kabar semuanya semoga sehat selalu sukses selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah nah pemirsa di video kali ini berhubung aku sibuk ya pemirsa jadi jarang upload video jadi pemirsa kenapa aku jarang upload video jadi dikarenakan sibuk ya pemirsa malumlah semua segala rumah dan segala di handle sendiri ya pemirsa dan kemarin juga pernah pulang mendadak ya pemirsa berhubung ibuku sakit jadi ya Alhamdulillah pokoknya dan pemirsa tidak akan panjang lebar seperti biasa aku hari ini mau masak ya pemirsa dan masak apa itu kita ke dapur mari kita masak bareng-bareng dan ikuti videonya sampai dengan selesai mari nah pemirsa ini dia bahan-bahan buat masak di hari ini dan kalian jangan kaget ini bawang bombay banyak sekali ya pemirsa dan bawang putih juga ini gak akan aku pakai sekarang semua ini sengaja aku blender biar kalau masak itu sudah tinggal masak aja ya pemirsa jadi bawang ini mau aku taruh di frozen dan sekarang mau masak ayam ya pemirsa berhubung aku mau masak nasi mau makan nasi ya pemirsa dan sama apa itu nanti dimakannya nasi nasinya sudah ada dan aku mau masak ayam spicy ya pemirsa ini udah aku bumbuin udah aku potong kecil-kecil si ayamnya dan bumbunya khusus bumbu ayam ya pemirsa ini dia bumbunya dan disini ada cabai gede apa namanya ini ya pemirsa mau aku samain sama ayam ini dan tidak lupa juga disini ada cabai cabai hijau bersama jahe ya pemirsa dan mari sekarang kita mulai memasak nah pemirsa yang pertama aku panaskan minyak setelah minyaknya memanas kita terlebih dahulu kita taruh cabai bersama jahe tadi atau minyak yang udah aku blender kita tumis sampai mewangi dan layu baru kita taruh bahan yang lainnya setelah minyaknya setelah minyaknya di cabai dan minyaknya langsung aja kita taruh ayam yang juga terlebih dahulu kita taruh kembali seperti ini biar apa biar mulut semua bagian ayam yang akan nyasa kita tutup aja sebentar selama 5-10 menitan gitu baru kita lihat seberusnya dan disini cabainya kita potong menjadi tinggal menjadi bagian seperti gini punya besar yang gak kebesaran anggih jadi sehingga selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih panas pemirsa Keliatannya Harum pemirsa Dan keliatannya pedas Pokoknya menggudang selera Mari kita makan